Pemimpin yang ideal buat Hal Merah Utara adalah pemimpin yang memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Yang kedua adalah pemimpin yang punya visi besar untuk membangun masyarakat Jadi potensi-potensi yang ada itu di Hal Merah Utara Potensi alam, potensi manusia, sumber daya yang ada di alam Hal Merah Utara ini Ini harus bisa dioptimalkan Dan yang ketiga kita butuh pemimpin yang bisa bersinergi, bisa berkolaborasi bukan cuma di tingkat lokal Tapi juga di tingkat yang lebih luas, di tingkat nasional bahkan tingkat global Karena saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kolaborasi-kolaborasi itu tidak cukup hanya dengan kolaborasi di tingkat-tingkat lokal Tapi butuh kolaborasi di tingkat yang lebih luas Maka kita berharap pemimpin yang akan dipilih di Hal Merah Utara itu pemimpin yang bisa memahami apa kehendak rakyat, apa kebutuhan dari masyarakat Yang kedua dia punya visi dan yang ketiga dia juga bisa mengimplementasikan visi itu dengan jujur, dengan sebenar-benarnya gitu ya Sesuai dengan apa namanya, dengan apa yang sudah dia pikirkan, dia kembangkan Jadi kita butuh itu, pemimpin seperti itu